Sampai to my youtube channel, so di video kali ini aku bakal nge-reputin beberapa produk dari The Original yang emang sebelumnya aku udah banyak review di video aku yang sebelumnya tapi di video kali ini aku mau ngasih tau ke kalian pemakaian aku hampir 2 bulan ini memakai produk-produk dari The Original sebenernya aku tuh gak bakal mikir aku tuh bakal beli semua produknya gitu bukan semua produk sih, hampir semua produk jadi kayak cuma penasaran sama moisturizer-nya tapi The Original tuh makin kesini tuh makin selalu ngeluarin produk baru dan emang kata orang-orang tuh cocok aku bakal nge-rating sesuai dengan apa yang aku rasain di kulit aku selama 2 bulanan ini memakai The Original kalian yang pengen beli sekaligus 5 itemnya pun bisa aja karena dia tuh ada paketannya aku bisa milih sesuai dengan kebetulan kulit kalian tuh maunya yang apa aku mulai dari Peshwas sebenernya Peshwas juga ini tuh udah aku review untuk jenis kulit aku yang normal to dry skin ini menurut aku kurang melembabin dan untuk jerawat gak bikin jerawat aku makin banyak juga ini tuh untuk jenis kulit O'Lily mungkin gak bakal ngerasa terlalu ketarik tapi untuk di kulit aku itu lumayan ketarik jadi aku kasih nilai 3 per 5 aja kenapa? karena dia gak melembabin di muka aku hanya ngebantu membersihkan aja Peshwas ini dia tuh gel cleanser jadi mending banget dan gak terlalu banyak busa lalu untuk produk yang kedua adalah serum yang acne B5 ini dan yang ini yang paling ngaruh di jerawat aku yang jerawat aku tuh lumayan agak banyak di area dahi dan emang lagi mateng-matengnya dia itu menyembuhkan jerawat yang emang lagi mateng-matengnya menurut aku di kulit aku ya tapi kalau untuk jerawat yang lumayan lama di sebelah sini itu tuh sekitaran 2-3 mingguan baru bisa menghilang si jerawatnya dan itu pun aku bantu dengan ekspoliasi dan pakai peeling serum untuk teksturnya pun itu cair dan mudah banget meresapnya gak ada bau yang benar-benar menyengat sama sekali aku kasih reta 4 per 5 aja lalu yang selanjutnya adalah eye serum eye serum ini kalau kalian berpikir yang teksturnya cair gak dia tuh teksturnya lumayan agak kental dengan harga yang Rp30 ribuan ukurannya yang segini tuh lumayan banyak aku pun ini tuh udah hampir 2 bulan juga kan ini udah hampir 2 bulan ini masih lumayan agak banyak banget apalagi kan dipakainya cuma di malam hari terus apakah penting pakai eye cream terharap dengan pakai eye serum ini bisa menghilangkan mata beka kalian mata panah kalian mungkin gak terlalu ya karena di muka aku atau di bawah mata aku ini tuh hanya ngebantu buat melembabkan aja tapi dengan yang melembabkan gitu lumayan untuk mengurangi terutan-terutan yang ada di area bawah mata aku arti 4,5 per 5 karena dia harga selain harganya murah terus ya lumayan bagus juga untuk melembabkan di area bawah mata dan yang pastinya dia tuh gak nyembulin gak nimbulin milia sama sekali di area bawah mata selanjutnya ini yang paling ini yang paling viral banget yaitu eee moisturizer-nya dari The Originate ini karena emel sebagus itu untuk melembabkan di kulit aku ya untuk plusnya dia tuh lebih ke melembabkan banget di kulit aku jadi cuma kalian satu kali ambil aja itu tuh udah benar bikin melembabkan di kulit aku yang jenis normal to dry skin ini dan untuk di malam hari aku tuh sering pakenya tuh sampai dua ngambil dua kali karena hasil setelah aku bangun di pagi hari tuh muka aku tuh kelihatan lebih kencang dan kayak lebih sehat aja gitu apalagi untuk skin prep sebelum kalian nge-makeupan ini tuh bagus banget bikin kulit aku makin lembab jadi kayak pas pake makeup tuh si makeupnya lebih nempel juga di muka aku aku kasih rating 4.5 karena dia melembabkan cuma minusnya yaitu waktu pas awal-awal aku pake ngerasa lengket di tangan gak tau deh kayak lengket aja tapi sekarang karena udah kebiasaan udah biasa pake gitu ya jadi gak terlalu lengket-lengket banget yang terakhir adalah sunscreennya dan aku beliin itu pas lagi keluaran formulasi terbaru jadi dia gak bikin perih sama sekali di mata aku karena yang waktu awal-awal tuh banyak yang komplain katanya pas keringetan matanya jadi perih karena dia pake sunscreen the original dan the original ngeluarin formulasi baru dan aku beli yang formulasi yang ini kebetulannya gitu untuk plusnya dia itu dari segi harganya lumayan warat dengan harga yang 40 ribuan dapet 50 gram tekstur dia gak yang terlalu kental-kental banget gak terlalu cair-cair juga terus udah ada SPL 50 PA++++ dia ada kandungan vitamin C yang untuk bisa mencerahkan kulit aku yang ada cerawat dia aman-aman aja gak bikin cerawatan aku makin banyak juga nah sunscreen ini tuh dia lumayan agak lengket kalau aku gunain langsung dua jari dua ruas jari ini ke muka jadi kayak cuma satu-satu dulu buat diratain lalu setelah itu aku ratain lagi satu jari karena kalau semuanya karena kalau langsung dua-duanya aku rasa kulit aku tuh jadi lengket banget untuk retiknya aku kasih 3 per 5 dari lip terus aku tuh gak terlalu ekspektasi banget gitu ya dari semua rantai skincare yang aku beli dari original ini bakal hasilnya tuh kayak wow banget setelah aku gunain selama dua bulan muka aku tuh lumayan agak cerah tapi gak cerah yang kayak cerah banget gitu ya cuma emang lebih cerah dari sebelumnya karena kalau dilihat-lihat kalian lihat komposisi dari yang aku bahas dari Peshwas Acer Acerum gak ya karena dia hanya melembabkan di area bawah mata untuk Peshwas Serum Moisturizer sama Shastrin yang aku gunain ini dia itu ada kandungan niacinamide nya dan orang-orang juga nanya kamu pakai skincare apa? aku sekarang pakai cerah gitu padahal aku cuma pakai skincare yang Rp50.000an aja akhirnya kalau untuk dari segi harga itu kita gak bisa mematokkan skincare ini tuh bagus atau ungganya tergantung pemakaian di kulit kita reaksi di kulit kita itu seperti apa asalkan kita tuh konsisten aja karena sepengalaman aku yang pakai skincare Rp50.000an ini kulit aku juga lumayan agak cerah karena aku konsisten menggunakannya selama hampir 2 bulanan ini dari semua produk yang The Original keluarin produk mana yang paling kalian suka kalian bisa komen di kolom komentar aku oh itu aja beberapa review rating aku dari kelima item The Original ini so thank you for watching see you on the next video